Miarsih warga Dusun Selodingin Desa Siwalan, Kecamatan Pancing, Gresik, sudah lama ini merenovasi rumahnya. Namun keinginan membangun rumah tak kunjung terwujud karena keterbatasan dana. Program TMMD ke-111 mewujudkan impiannya memiliki rumah layak huni. Rumah yang sudah tak layak ini merupakan rumah milik Bu Mi Asriah, warga Dusun Selodingin Desa Siwalan, Kecamatan Pancing, Kabupaten Gresik. Rumah Bu Mi Asriah ini sungguh sangat memprihatinkan. Berdinding sesek bambu dan bertiang bambu ini sangat rentan ambruk. Bu Mi Asriah sangat senang, rumahnya masuk dalam program TMMD ke-111 Kodim 0817 Gresik. Rumah tersebut akan dibongkar dan dibangun total sehingga menjadi rumah yang layak huni. Bu, perasaan ini beripun Bu Panjenangan dapat bantuan. Alhamdulillah Pak, rumahnya saya ingin buat ke-111 Caga tapi ini bukan Alhamdulillah, di-111 Kodim. Selanjutnya di bantuan itu beripun Bu Panjenangan? Selanjutnya bantuan itu ada buru-buru tani Pak, ada yang tidak ada. Ada yang pados-pados, di sini saja 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 saja. Ini bantuan itu ada yang ada yang ada di sini saja 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 saja. Kita tidak ada. Oke, harapan ini beri pun? Harapan kak Diki, pun maturnuun, Alhamdulillah, di jengenik pun mantun, pedanik pun, pun gerek pak. Dalam Tem MD ke-111 ini, sasaran RTLH sebanyak 13 rumah, salah satunya rumah Bumi Asriah. Diharapkan dengan adanya pembangunan rumah Bumi Asriah ini, Bumi Asriah dapat tinggal di tempat yang layak huni dan nyaman. Tim Liputan Tem MD Keresik melaporkan. Diharapkan dengan tadi, boleh tu, tu, tu?